Kita akan segera mulai. Amin. Amin. Let me see. So you want me to show? Lesson 16. Yeah. Lesson 16. Yes. I think last time I haven't finished translating the whole thing. But that is okay. I think it's only a few things. Yeah. Let me see. So we can go to slide 6, like a review. Share. Ini adik-adik bisa lihat nggak ini? Bisa, Pak. Ini masih kelihatan? Kecil, Pak. Oh ini sekarang kecil justru? Oh gitu. Sebentar. 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 Kalau. Sebentar. kan ya. Jadi. Oke. Tapi bisa kelihatan lumayan gede kan ya? Ya, Pak. Ya, udahlah pakai gini dulu ya. Sebentar. Which slide? Uh, 6. 6. 6. 6. Is this one? Yes. Yes. Yes, Pastor. Yeah, yeah. This is the place that I haven't finished. Oh, oke. Ya, ya. That's right. But let's see it. Jadi kita mau mengulang sebentar pelajaran yang lalu dari slide nomor 6 di sini. You want to want to say something? Ya, oke. So we ended here last week, but just to review before we go to the next slide. Jadi kita akan melihat di sini bahwa bakhtera itu teva, teva itu artinya bakhtera ya, bakhtera itu mendarat ya, terdampar, mendarat ya, karena surut akhirnya maka dia terdampar kan, mendarat gitu. So the, interestingly, is the name Noah. Noah means rest. So you can see that because, you know, his name means rest, and then we see that, you know, Noah was in the right position with God, and so he also known rest. Jadi yang sangat menarik adalah arti bahasa Ibrani daripada Nuh itu adalah istirahat perhentian, begitu. Dan ini bakhtera itu seperti mendarat, seperti berhenti, seperti masuk di dalam satu perhentian, dalam istirahat, dan itu memperlihatkan bahwa Nuh itu di dalam posisi yang benar di hadapan Allah, di mana dia itu taat, dan pasrah kepada Tuhan, dan dia bisa istirahat, seperti istirahat di dalam Tuhan, begitu. Dan kita menemukan bahwa bakhtera itu berhenti pada setiap bulan dan pada setiap bulan 17. Jadi kita juga melihat disitu, kita menyebutkan bahwa bakhtera itu berhenti atau mendarat atau terdampar di bukit itu, di gunung Ararat itu, tanggal, bulan ketujuh, penanggalan Yahudi ya, bulan ketujuh, tanggal 17. Dan tujuh itu suatu angka yang penting di dalam sistem Ibrani karena menunjukkan akan kesempurnaan. Jadi kita bisa melihat bahwa Noah dan semua orang di ark, keluarga dia, dan manusia mereka, mereka semua dihentikan untuk tujuan Tuhan yang continuasinya. Ya, jadi dan ini menunjukkan akan tujuan daripada Allah itu, rencana pada Allah itu berkelanjutan terus. Dan 17 is also important for the Hebrew understanding. They look at 17, it's like 10 plus 7. And so 10 represents completeness and entirety. So this would mean that, you know, 17 is that the completeness and entirety of God's purpose for Noah moving forward, you know, is going to happen. Ya, angka 17, hari ke-17 itu mendarat di atas bukit Ararat ya tadi, itu kalau dalam bahasa Ibrani, 17 itu sebetulnya 10 dan 7, 10 ditambah 7. Jadi 10 itu memperlihatkan akan kelengkapan dan 7 kesempurnaan kan. Jadi angka 17 itu juga menunjukkan bahwa tujuan Allah di dalam hidup itu sudah digenapi di dalam kepenuhan, dalam keseluruhan dan kelengkapannya. Dan kalau kita itu bersedia memperkenankan, mengizinkan Tuhan itu mengambil posisi dalam hidup kita, maka itu akan dilengkapi dengan penuh. Jelas ya kira-kira ya, jelas enggak itu? Jadi kalau kita memperkenankan Tuhan, kita itu membolehkan Tuhan, mengizinkan, maka hidup kita itu akan penuh dan sempurna dan lengkap itu karena Tuhan itu mengambil alih kehidupan kita. Seperti saudara ketahui bahwa umat manusia itu diciptakan seperti telah dan alah, di mana mempunyai gendak bebas. Jadi kita bisa memberontak ya. Tuhan mengizinkan kita itu kalau kita mau memberontak itu boleh. Tapi ya tentu dengan akibatnya, tapi artinya tidak dicegah. Saudara bukan robot, saudara bisa mengambil keputusan. Dan keputusan saudara untuk hidup di tengah-tengah kita dididik di dalam BISOM ini juga suatu keputusan yang penting dan bebas, gendak bebas. Jadi kalau saudara mengizinkan itu angka 17 tadi di dalam kehidupanmu, maka itu akan sempurna dan penuh. Amin? Amin. 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 So just for example, you may not think that you, anything about you being in the Bible college right now or in the ministry, but you are in the position that God has for you, and you have to believe that moving forward, God's plan for you is going to be fulfilled in its entirety. Jadi kalau saudara mungkin tidak sadar bahwa keputusan Anda untuk menyerahkan diri di dalam memasuki pendidikan dan menjadi hamba Tuhan itu, maka saudara mengizinkan Tuhan itu mengambil angka 17 tadi secara penuh, secara komplit, secara lengkap itu, sehingga Tuhan bisa mengambil posisi di dalam hidup kita itu. Baiklah, mari kita kembali ke slide selanjutnya. Dan kalau kita bisa membaca sisi 8, 5-12. Tolong bisa bacakan berapa orang kejadian 8, ayat 5-12. Dua ayat, dua ayat begitu. Silahkan mulai. Kejadian 8, ayat yang ke-5. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Ayat yang ke-6, ayat 7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung-burung itu terbang ulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, Ralu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu tujuh hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada parunya dibawanya sehelai daun saitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula tujuh hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Oke, terima kasih. Ini waktu saya dengar, di waktu saya sekolah minggu dengar cerita ini sangat menarik ya. Betul enggak? Sedang menarik enggak itu? Empat puluh hari kemudian ada dilepaskan burung riven atau burung gagak begitu. itu pulang pergi-pulang pergi. Tapi airnya belum surut. Lalu kemudian dilepaskan lagi. Lalu ada sudah mulai kelihatan. Begitulah. Itu menarik ya. Selanjutnya setelah empat puluh hari, maka Nuh ini mengirimkan, ini belum saya terjemahkan, tapi saudara bisa terjemahkan sendiri, bahwa Nuh itu mengirimkan akan burung riven atau seperti burung gagak, begitulah. Tapi burung itu terbang kesana-kesini sampai kemudian airnya mulai mengering dari di atas muka bumi. And then you notice that either later, you know, after the riven didn't come back, Noah sent out a dove. And it came back, and then he was sent out again. And then seven days later, he came back with an olive leaf. And then another seven days, he would send it out again, but this time it didn't come back. Ya, jadi Nuh itu mengirimkan akan burung merpati setelah itu. Dan terbang kesana kemarin, nggak menemukan tempat untuk hingga, akhirnya kembali ke tempat peristirahatan di Teva tadi, di Bakhtera. Setelah tujuh hari kirim lagi, dilepaskan burung merpati, lalu kembali dengan sepucuk ini ya, kuntum dari daun yang baru tumbuh. Jadi maka Noah tahu, kan itu kan nggak ada jendelanya kan, jendelanya di atas itu. Ya, saudara bisa bayangkan, nggak ada jendelanya, hanya itu, itu, Tevahtera itu. Jadi kemudian tujuh hari kemudian, itu kembali dengan sekuntum, sepucuk ini ya, daun yang hijau gitu, dari pohon, pohon apa, olive atau jaitun. Maka dia tahu, Noah tahu bahwa, sekarang berarti sudah mulai bertumbuh itu, tanaman. dan setelah tunggu tujuh hari lagi, dilepaskan lagi, nah, nggak kembali, sudah nggak kembali. Berarti sudah menemukan tempat untuk berpijak. So, the interesting thing about the ravens, ravens in dove, is that ravens can stay on very high tree, so that's why, you know, they are able to, you know, settle outside, you know, much earlier than a dove. pada waktu 40 hari itu dilepaskan burung gagak itu, karena gagak itu sifatnya dia bisa terbang ke sana kemari dan bisa di tempat yang tinggi-tinggi itu masih bisa, tapi kalau burung merpati nggak bisa, jadi harus tempat yang rendah. jadi itu makanya pertama kali dilepaskan kembali, kemudian kembali dengan sepucuk tanaman daun jaitun, dan kemudian setelah tujuh hari lagi, sudah nggak kembali. So, for a dove, if you notice pigeons, they're kind of similar, they like to be on the ground. So, if the ground is wet, they will not be able to, you know, be comfortable. So, that's the reason why, you know, it had to go back to the ark. Ya, kalau sedara mengerti, merpati itu seperti ayam, seperti apa itu, itu senang berada di dekat-dekat daratan, tidak senang di tempat yang tinggi-tinggi. Jadi, kalau pun terbang, ya terbangnya terbang rendah saja. Jadi, itu sifat daripada merpati. So, it seems like Noah knew the right birds to send out. Jadi, Nuh itu mengerti burung apa yang dia harus lepaskan. Dia mengenal, mengenal Nuh itu seorang yang cukup mengerti dunia pertanian dan hewan-hewan. Okay. So, now let's look at the number 40. Marilah kita melihat angka 40 ini. 40 is a very important number for in the Bible. And it usually signify that there is a transition or there's going to be a change. Jadi, kalau lihat angka 40 di dalam Alkitab itu angka yang cukup penting juga yang menunjukkan adanya transisi. Kalau sedara mendapatkan angka 40 itu biasanya ada transisi kepada sesuatu yang baru. So, if you can recall some, you know, events in the Bible that, you know, how like Moses, you look at his transition 40, 40 years, you know, in the wilderness and then 40 years, you see, you know, that's the 40, 40, 40. And then he died, you know, so there's a transition happening within his life and it's the same for us. Ya, kalau sedara perhatikan Musa itu juga mengalami transisi dalam waktu 40. Ada misalkan 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun yang kedua itu dia di Padang Pasir dan belajar di bawah dan dia menjadi bukan apa-apa karena dia lari daripada Mesir dan 40 tahun kemudian itu dia menggembalakan umat Israel memimpin masuk ke dalam Tanah Kanaan. Jadi kemudian dia meninggal di dalam usia 120 tahun kan, jadi 40, 40, 40. 40 tahun sebagai seorang bangsawan di Mesir, 40 sebagai tempat dia belajar dan kemudian kembali ke Mesir untuk memerdekakan Israel dan 40 tahun kemudian ya, dalam 40 tahun itu dia membawa umat Israel melalui Padang Pasir menuju kepada Tanah Kanaan. And the other example is how, you know, after Jesus fasted 40 days and 40 nights, he began his ministry. begitu pula pada waktu Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam untuk sebelum memulai pelayanannya di atas muka bumi ini. So, in Noah's case, you can see that the ark is not a permanent place for Noah and his family and all the living creatures. Yeah, so we look at our own life, you know, the earth is not a permanent place for us, you know, we are in transition. As believers, we are in transition because when Jesus comes again, you know, we will go, we will live with him in a new heaven, new earth with God forever. That will be our permanent place. So, seperti saudara ketahui bahwa kita itu selama perjalanan hidup kita ini di atas muka bumi ini juga dunia ini adalah sementara, kan. Bumi ini hanya sekedar kita numpang liwat saja. Kita seperti musafir, seperti orang yang melakukan perjalanan di dalam hidup kita ini di atas muka bumi yang seperti Nuh itu di dalam baktera itu juga sementara, itu bukan tempat yang tinggal tetap. Saudara ada di sini, hidup di atas muka bumi, semua kita itu juga adalah sementara. We have to remember this because a lot of a lot of people including Christians the way they live, it's like they're making this earth their permanent place. And so they are not preparing themselves for the transition to an eternal place with God. Ya, banyak orang Christian juga seringkali tidak sadar. Dan mereka itu membuat persiapan-persiapan seperti seolah-olah hidup ini ya sudah permanen, sudah seterusnya begini. Jadi membuat, membangun rumah, membangun bisnis, membangun keluarga, membuat semuanya itu. Tapi padahal sebetulnya kita itu hanya hidup sementara. jadi tidak ada pemikiran bahwa hidup ini adalah satu transisi. Let's move on to the last slide before the questions. So if somebody could read verses 13 to 22, please. Tolong bacakan dua ayat masing-masing pasal 8 ayat 13 sampai 22. Silakan. Termasuk yang di remote juga boleh. Diki, Agape, Anis, Anton. Silakan. Kejadian pasal 8 ayat 13. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, sudah kering air itu dari atas bumi, kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat ternyatalah muka bumi sudah menjadi kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Tujuh belas. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayak di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menuruti jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan misbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia persembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan, dalam hatinya aku tak akan mengutuk bumi, ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Lait 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-berhenti musim menabur dan menuai. Daging dan panas, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Amin. Jadi air itu mulai kering pada waktu hari pertama di dalam bulan Nisan tahun ke-601. bulan Nisan itu dihubungkan dengan dengan penebusan. Kalau saudara mungkin ingat bahwa Pasca atau Passover itu Pesah atau Pasca itu terjadi di dalam bulan Nisan dan kemudian kita tahu di dalam masa Pasca itu adalah penebusan daripada Tuhan kepada kita. Jadi kita menetapkan bahwa perjalanan terakhir that the ark represented redemption because it is safe it became how to say a thing that they all went in and they were safe from the flood so it represented as Jadi di situ disebutkan bahwa air itu kering pada bulan Nisan itu menggambarkan redemption atau penebusan karena pada waktu air bah itu surut dan mereka bisa keluar daripada baktera itu, itu terjadi di bulan Nisan dan itu bukankah itu mewakili akan penebusan ya, seperti menunjukkan kepada penebusan itu. Dengan perintah Tuhan, Maka mereka itu semuanya keluar daripada baktera. Mereka itu tetap berbuah-buah dan beranak pinak, berbiak-biak begitu, nah itu seperti petunjuk Tuhan kepada Adam. juga begitu kan. Jadi ini seperti juga petunjuk pada Nuh, maka itu berbiak-biak dan berbuah-buah ya. Ya, so you note that, you know, even though it was a new beginning for Noah and the family, but the plans and purposes of God, you know, it was a new thing. It was the same thing that he commanded Adam and Eve. Jadi itu pesan itu sama kepada Nuh itu, sama seperti pesan kepada Adam dan Hawa untuk melanjutkan untuk berbuah-buah dan berkembang biak begitu ya. Perhatikan ini, perintah ini, karena itu ada nanti di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya juga. So the first thing that Noah did that's interesting, the first thing he did he was he built an altar to the Lord to offer burnt offerings from the, you know, the clean animals and worship God. Ya, jadi maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Nuh pada waktu keluar daripada baktera itu adalah membangun altar, membangun matzbah itu, dan mengorbankan akan persembahan, dengan beberapa daripada binatang yang tidak haram yang ada, dan itu dikorbankan untuk Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Nuh itu, itu bisa melakukan atau dapat melakukan akan rencana Allah dalam hidupnya itu setelah dia ditebuskan, setelah ada penebusan, setelah ada keselamatan, meliwati akan baktera itu, meliwati akan airbah. Nah begitu pula kita, kita itu harus ditebus, harus diselamatkan oleh darah anak domba itu, dan kita bisa melakukan akan kehendak kalah, rencana Allah dalam hidup kita. Jelas ya? Jelas gak hubungannya adik-adik? Jelas Pak. Ya, itu nanti akan ditanyakan kembali dalam soal-soal dan pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Ini ada, sudah dikasih bocoran ya? Ya adik-adik? Sudah dikasih bocoran ya? Ngerti gak bocoran? Iya Pak. Ngerti ya, ngerti ya. Jadi tolong dicatat itu, perhatian-perhatian gitu. Oke, let's go to the lesson reflection. Kita lihat di dalam pelajaran, refleksi dari pelajaran ini. Coba sebutkan nomor satu itu, sebutkan satu kebenaran dasar dari pelajaran kelima belas. Tolong, salah satu nyebutkan. Satu kebenaran dasar dari pelajaran kelima belas adalah, perkenalan Tuhan diberikan bagi yang berjalan dalam kebenaran, taat, dan setia kepada Tuhan. Oke. Oke. Yang kedua, kenapa penting untuk membuat keputusan yang benar? Silahkan jawab. Ayo, jangan di, apa, unit. Cepat ambil dong. Jangan, harus ada, apa ya, saya mendorong ada adik-adik itu punya excitement gitu loh. Jadi kalau ada kesempatan langsung ambil gitu ya. Nanti di dalam pelayanan juga begitu. Jangan, ah kamu aja yang berdoa, kamu aja yang ini. Jangan begitu, tapi harus ada suatu excitement ya. Apa tadi Pak soalnya? Kita pertanyaan adalah, kenapa bahwa perlu untuk membuat suatu keputusan yang penting, keputusan yang benar? Mengapa perlu untuk mengambil keputusan yang benar? Ada yang bisa bantu? Supaya tidak salah melangkah, Pak, ke depannya, Pak. Apa yang itu? Ya, itu benar. Tolong lihat misalkan di dalam slide yang sebelumnya ini, konsekuensi di dalam memilih. pilihan kita itu perlu. Jadi tolong, Yuni, tolong dijawab kembali. Jika kita memilih jalan lebar, kematian, kutuk, dan hukuman. Jika kita memilih jalan yang sempit, kehidupan berkat, keselamatan, dan penembusan. Jadi kalau umpama Nuh itu tidak mau membangun bahtera, itu apa akibatnya? Nuh akan mengalami kematian dan kutuk hukuman. Ya, dan juga bukan hanya Nuh saja, seluruh umat manusia begitu kan? Ya. Ya. Oke. Kita kembali, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan beberapa tipe air yang menyebabkan air pah itu, dari mana saja? Ada yang ingat? Air dari bawah, air dari cirebong, dari surga, air hujan yang dikondensasi. Ya. Itu baca catatan atau lihat ini contekan saya? Baca catatan. Oke, bagus. Kemudian empat, apa yang diartikan dengan Behemah Hathora? Ada yang bisa menjawab? Behemah Hathora yaitu menunjukkan kekelompokan binatang yang dianggap murni. Seperti kambing, domba, dan lembu, Pak. Oke, ya. Mana dia? Baik? Itu yang ketiga. Ya, dia. Dia benar. Menuju kepada kelompok binatang-binatang yang halal gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apakah, jadi kisah daripada Nuh ini, itu memberi simbol apa itu? Apakah berhubungan dengan tujuan Allah dalam hidupnya? Coba sejarah bisa, kira-kira bisa memberikan. Nah, jadi kisah daripada Nuh itu memberikan pesan apa begitu? Berhubungan dengan tujuan Allah di dalam hidupnya, dalam hidupnya Noah. Ada yang bisa jawab? Agapi Anis, Anton, Diki, coba jawab. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Menambangkan agar menaati perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Coba dielaborate lebih lanjut, Yuni. Jangan cuma jawab satu kalimat, tapi coba dijabarkan lebih lanjut. Jadi kalau khutbah itu, saudara, mesti khutbah paling enggak ya setengah jam, satu jam, gitu kan. Kan enggak cuma satu ayat, tapi dijabarkan kan. Enggak cuma satu sepotong kalimat, tapi dijabarkan. Gimana? Ada yang bisa bantu? Di mana Nuh Taat akan perintah Allah, di mana dia diperintahkan Allah untuk membuat batra. Dia tidak mengelak ataupun membangkang apa yang Tuhan katakan, Pak. Nah, dalam hidupmu gimana? Dalam hidupnya Safika gimana? Jadi, ya, mengikuti apa yang Tuhan mau. Jika Tuhan memberikan kehendak kepada saya untuk tetap melayani dan mengikuti apa yang dia inginkan, saya akan tetap mengikuti, Pak. Ya, ya, ya. Is that the answer, Sister Christina? Ya, I think that's very good, too. Very good. I was thinking that, ya, Noah obeyed, and so he's like, he built the ark, so then, you know, he's almost like a picture of a savior because he did what God told him to do. And so, you know, because of him, you know, his family was safe, and you know, the some of the animals, you know, was safe, too. Salah satu daripada yang saya pikirkan di dalam pertanyaan tadi jawabannya adalah di dalam kehidupan daripada Nuh itu dia taat, sehingga dia itu seperti seorang juru selamat, tipe daripada seorang juru selamat. Jadi dia itu menyelamatkan akan seisi rumahnya, dan juga binatang-binatang daripada kemusnahan, kan, daripada pemusnahan seluruh dunia itu. Jadi dia melambangkan seperti seorang juru selamat juga. Ya, jadi ayat yang, pertanyaan yang ketujuh. Nomor enam. Nomor enam, coba apa artinya angka empat puluh itu melambangkan apa? Silahkan. Angka empat puluh adalah melambangkan angka masa transisi, Pak, atau masa perubahan di mana Nuh di dalam batra, dalam masa air bah datang, dia dan seluruh orang yang bersama-sama dengannya, bahkan segala yang ternak yang bersama-samanya, harus tinggal di dalam batra selama empat puluh hari, empat puluh malam. Dan juga seperti Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus, sebelum dia melakukan pelayanannya ke Galilea, dia harus puasa empat puluh hari, empat puluh malam di Padanggurun, Pak. Jadi artinya angka puluh adalah masa transisi. Bagus. 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 Yang lain bisa mengulangi ya? Bisa enggak? Ayo, Yuni coba ulangi. Pendapatnya. Jadi ini saya latih supaya Anda semua itu bukan hanya mendengar, tetapi menganalisa dan bisa mengerti semuanya. Coba tolong Yuni ulangi. Apa menurut Yuni? Enggak usah tepat, enggak apa-apa. Tapi pengertiannya saja. Apa artinya angka empat puluh itu? Empat puluh hari itu adalah di mana Anu dan keluarganya berdiam di batra selama empat puluh hari. Dan menunggu itu air bah surut selama empat puluh hari itu. Dan seperti Tuhan Yesus berpuasa selama empat puluh hari, empat puluh malam juga di Padanggurun. Empat puluh hari itu adalah melambangkan hari masa transisi. Ya, bagus, bagus. Pertanyaan yang ketujuh, meskipun ini adalah suatu permulaan yang baru untuk Nuh dan keluarganya, apa yang tetap sama? Coba, ayo yang laki-laki, yang baik Anu ya, belum menjawab tadi, ayo silahkan jawab. Masa kalah sama yang nona-nona kita. Jadi meskipun ini untuk Nuh dan keluarganya itu merupakan suatu permulaan yang baru, apa yang tetap sama? Joshua mau jawab? Atau yang lain? Silahkan, ayo. Jangan tolak dong, kalau dia jawab ya, ayo jawab. Gimana, nggak bisa? Satu yang baru, yang tetap sama. Apa perintahnya, perintah apa yang tetap sama? Tadi sudah dikasih tahu kan, sudah dikasih bocoran gitu loh. Sudah dikasih bocoran yang kamu harus perhatikan tadi apa. Untuk beranak cucuk dan berkembang pihak. Dan penuhi bumi ya. Yang kedelapan, instruksi apa yang Tuhan berikan pada waktu mereka harus keluar daripada baktera yang tetap sama seperti di kejadian satu? Allah memberi perintah kepada Nuh seperti Allah memberi perintah kepada Adam Pak. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Yang pertama untuk berkembang pihak dan penuhi bumi dan mengarah semua hewan. Ciptaannya. Oke, itu benar? Ya. Oke, kita selesai dengan... Ada pertanyaan nggak, saudara-saudara? Ada yang mau pertanyaan nggak? Bingung nggak? Agapi, Anies, Diki, Anton silahkan bertanya kalau ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sinanya kurang bagus, Pak. Oh, sinanya kurang bagus. Oke. Oke. Oke, do you want to move to lesson 17? Yuk kita beralih sekarang. Kita tutup ini. Kita ke... Kita ke... Sebentar ini. Kepada kejadian bagian satu pelajaran ke-17, kita akan mulai. Jadi kita lihat di sini misalkan fondasi dasar daripada rangkuman dari pelajaran 16. ... Ya itu... Ya... Ya... Ya, ya... 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 Ini adalah sepulsi... Ya... I think you're on lesson reflection still oh from the from the 16 yeah so you need to go to 17 no no this is 17 this is 17 right no no it's not 17 it's 16 oh adik-adik melihat saya saya masih share yang lama betul? iya Pak masih reflectingnya oh sebentar kalau gitu saya stop dulu stop sharing kemudian saya share lagi oh ini ini sekarang 17 bukan? iya Pak 17 oke oke i'm sorry ya jadi kita akan sekarang masuk ke kejadian bagian satu pelajaran 17 perjanjian daripada Nuh covenant ya perjanjian itu bahasa Inggrisnya covenant kalau iya apa seperti ikatan perjanjian begitu perjanjian sendiri agak kurang kurang tepat lah terjemahnya kalau setelah lihat disini kata-kata covenant itu kita terjemahkan dengan perjanjian atau ikatan perjanjian ya oke 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 let's go to the first slide that will this will be the foundational summary from lesson 16 so it should be fresh in the mind ini mengenai summary atau rangkuman daripada pelajaran dasar dari pelajaran ke-16 you just want to read ya could they read it salah satu salah satu bahasa satu persatu saja silahkan alah mengingat orang-orang yang terikat perjanjian dengannya karena mereka memberi respon dengan ketaatan ulangi ulangi sekali lagi ulangi sambil mengerti ya sambil mengerti ya alah mengingat orang-orang yang terikat perjanjian dengannya karena mereka memberi respon dengan ketaatan ya jelas ya ya jadi dengan responnya dengan apa ketaatan pak oke selanjutnya Nuh dan Bahtera melambangkan penebusan satu-satunya dari bencana air bah. Demikian pula Yesus adalah sejalan satu-satunya keselamatan dan penebus kita. Kira-kira jelas, Safika? Jelas, Pak. Jelas, oke. Selanjutnya. Saat kita belajar beristirahat di dalam Tuhan, Ia akan memposisikan penggenapan maksud Tuhan dalam hidup kita. Coba baca sekali lagi dengan pengertian. Saat kita belajar beristirahat di dalam Tuhan, bersandar percaya kepadanya, Ia akan memposisikan penggenapan maksud Tuhan dalam hidup kita. Mengerti enggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Jadi pada waktu kita sudah belajar untuk beristirahat, tefa tadi kan, noah tadi kan artinya istirahat kan, dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita belajar beristirahat dalam Tuhan, bersandar percaya kepadanya Tuhan, maka Tuhan akan memposisikan penggenapan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa mengenapi semua apa yang dilakukan. Selanjutnya. Transisi adalah baik karena memberistar awal, yang baru dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Nu di dalam batra adalah masa transisi. Kira-kira ngerti Yuni artinya? Ya, ngerti, Pak. Apa? Transisi apa itu? Angka apa? Masa 40 hari. Ya, 40 itu menunjukkan transisi. Bagus ya. Jadi selama nu dalam batra itu adalah masa transisi ya. Jadi kalau gitu, kalau saudara hidup di dalam muka bumi ini, saudara harus berpandangan bahwa hidup saudara adalah sementara. Jadi apa yang dilakukan, kita harus melakukan gendak Tuhan. Saudara harus terus bertanya, apakah maksud Tuhan dalam hidupku? Apakah yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupku? Apakah yang harus aku lakukan untuk mengenapi rencana Tuhan yang sempurna? Ya, destiny kita itu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi artinya semua itu, jadi kita itu ada di atas muka bumi ini adalah masa anugerah sementara saja. Jadi saudara harus selalu berpikir bahwa ya itulah hanya cuma sementara saja. Jadi kita sekarang belajar sekiat mungkin, karena nanti saudara harus memberitakan firman Tuhan, sebaik mungkin selama hidup ini, selama 40 tahun dalam pengembaraan di padang pasir, selama di jalan baktera, itu semua sifatnya sementara. Ya, itu saja. Itu saja? Yeah, so let's go to the next slide. Somebody read chapter 9, verse 1 to 7. Tolong baca pasal 9, ayat 1 sampai 7, beberapa orang. Perikop di atas perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhi bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Menuntutnya dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ia bertambah banyaklah di atasnya. Amen. Alright, so here, there are some, the same instruction, but also, you know, there were new instruction. As we have seen earlier in the last lesson, you know, the same instruction is to be fruitful and multiply and fill the earth. And then you have the new instruction, instruction, that is they were not allowed to eat meat, they were allowed to eat meat, but not, you know, the blood. Jadi instruksi yang baru di sini adalah mereka diperbolehkan untuk makan daging, tapi tidak boleh memakan atau meminum darah, darah binatang itu enggak boleh. Nggak tahu kalau di Kalimantan bagaimana? Biasa ya makan darah ya? Ada yang masih mau, ada yang enggak. In Kalimantan, it's quite common to eat blood. Yeah, it's the same in Malaysia. Yeah. And the other instruction is that, you know, that God gave was, now the animals begin to fear man, because God has allowed them to eat meat. So, you know, the animals had put the fear, you know, animals now begin to fear man so that, you know, they don't necessarily, you know, come near man anymore, just like before. Ya, karena kemudian manusia itu mulai makan daging, maka binatang-binatang mulai takut kepada manusia ya. Tidak berani dekat-dekat, takut dimakan. Takut dimakan oleh manusia gitu. Okay, and so we also see something else here. It says that killing and shedding someone's blood violates the image of God inside of that man. Sorry, can you repeat again? Yeah. Oh, this one, yeah, yeah. Yes. Di sini ada petunjuk di sini bahwa suatu kebenaran di dalam pasal 9 tadi, membunuh dan menumpahkan darah seseorang itu melanggar peta Allah, image Allah. manusia kan, bukannya manusia adalah peta dan gambar Allah kan, sesuai dengan, jadi kalau kita itu tidak boleh membunuh atau menumpahkan darah, itu tidak boleh, itu larangan yang keras sekali. Jadi ini adalah, kalau kita melanggar itu, ini adalah serangan kita kepada kemuliaan Allah. Ya, jelas ya. Jadi dari pertama sudah tidak diperkenankan untuk membunuh, pembunuhan pertama hapil itu ya. Itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Oke, saya pikir kita harus berhenti di sini, kan? Kita akan berhenti di sini. Sese Kristiana, Anda melalui Gmail tentang petunjuknya. Ya, karena pada bulan depan saya harus di Dallas, jadi saya tidak akan dapat mengajar. Jadi kalau mereka bisa melakukan petunjuknya pada bulan depan, itu akan bagus. Jadi minggu akan datang, hari itu sese Kristiana harus ada di Dallas, jadi tidak bisa mengajar. Jadi tolong dilakukan itu tes itu. Erik itu tadi, apakah perlu saya kirimkan anu ya, tesnya itu ya? Sudah, saya stop sharing dulu. Ini sebentar, saya itu... Oh, betul. Jadi ini nanti saya kasih ke tempat Erik, boleh diterjemahkan, dan bisa dilakukan tes. Kalau mau saya terjemahkan juga boleh, tapi kalau bisa terjemahkan sendiri silahkan. Jadi minggu depan kita tidak ada, tidak ada pelajaran dari Sese Kristiana. Dan kemudian hari ini Pak Sukirno tidak bisa mengajar juga, karena agak kurang sehat badannya. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan saudara-saudara saya harapkan saudara melihat itu kesaksian itu yang kemarin ya, yang saya sudah posting. Udah tahu ya postingnya di mana ya? Dari Ibu Lydia? Iya Pak. Tolong dilihat, tolong dilihat dan saya yakin itu bisa menambah iman saudara, supaya kita itu lebih tangguh.